Intro Selamat pagi Mamisa, setelah menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU sejak 4 Juli 2024, Mohamad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU Definitif periode 2022-2027 mulai Senin kemarin. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada minggu siang. Dengan penunjukan ketua baru sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU. Sebab ketua baru bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada Serentak 2024. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 30 Juli 2024 dengan tema Jalan Akhir Tegakan Muruah KPU bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Emang, selamat pagi. Pagi, Bung Emang. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita akan bicara soal KPU ya Bang ya, yang kelihatannya sudah kembali ke track yang benar. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tapi sebelum kita bahas soal KPU ini, pemirsa dan Bang Emang, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. DPR Endus Permainan Hakim. Ini terkait dengan kasus putusan bebas ya. Ya. Ronald Tanur yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Ini hebat ini Bang, sampai DPR ini. Dan apakah permainan Hakim itu bisa diendus? Bagaimana Bang Emang? Ya, sebetulnya sih, boleh-boleh aja ada yang keberatan, ada yang curiga dan sebagainya kan. Tetapi jangan lupa, kita juga harus menghormati ponis Hakim ya. Karena bagaimanapun Hakim itu kan merdeka dalam menjatuhkan hukuman, putusan gitu kan. Nah, kalau memang ada dianggap janggal, dianggap tidak pas, atau katakanlah menyalahi aturan, sebetulnya kan itu kan bisa dikoreksi di peradilan yang lebih tinggi. Ya. Banding atau kasasi. Ini kan dari pengadilan negeri ya. Ini kan karena ini bebas murni, langsung kasasi kan. Ke mahkamah agung ya. Mahkamah agung. Jadi sebetulnya tahapan itu belum selesai kan. Nah, kalau misalnya seperti ini DPR langsung marah seperti ini, mestinya sih tidak perlu semarah ini gitu ya. Kan sebetulnya kan tinggal DPR minta komisi judicial. Ya. Atau waskat yang ada di mahkamah agung. Kan begitu kan. Untuk memeriksa apa yang memang ada. Ya. Tapi kan yang diperiksa kan etiknya kan. Betul. Bukan putusannya kan. Bukan putusan hukumnya. Bukan putusan hukumnya. Jadi inilah terkadang kita seringkali berlebihan gitu ya. Jadi, tapi kita hargai lah. Ya. Ya kan. Tapi DPR Endus. Ya. Namanya Endus kan boleh-boleh aja. Boleh. Ya. Cuma nanti prosesnya tetap harus melewati proses hukum ya Bang ya. Pastilah. Ini kan misalnya kan jaksa. Ya. Pasti mungkin kasasi kan. Betul. Atau siapa kan gitu kan. Ya. Jaksa sudah mengajukan sih. Ya sudah. Kita tunggu. Di kasasinya kan. Ya. Supaya kemudian aturan hukum berjalan seperti biasa ya. Jadi kita harus menghormati. Ya. Jadi keputusan berlebihan itu harus kita hormati dulu. Ya. Enak atau tidak enak. Sakit atau tidak sakit. Oke. Itulah faktanya gitu. Ini mungkin DPRnya akhirnya merasa bahwa harus ikut bersuara Bang. Karena kan sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin selama ini agak sibuk dengan urusan lain begitu. Dan sekarang lah waktunya benar-benar menyoroti, mendukung masalah rakyat. Mungkin begitu Bang Yelma. Ya kan? Ya. Siapa tahu sih. Oke. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 kali ini di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Izin tambang tidak berakhir di Muhammadiyah. Ini juga menjadi perbincangan belakangan ini Bang Yelma. Ketika organisasi-organisasi keagamaan ikut menyelenggarakan bisnis pertambangan. Jadi ini artinya akan ada sekian lembaga atau ormas atau organisasi keagamaan yang kembali mengerjakan tambang nih. Bagaimana Bang Yelma? Ya sebetulnya kan ini kan kita belum melihat negatifnya ya. Sekarang pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Terserah. Ormas keagamaan mana yang mau. Tentu ketika ada ormas keagamaan yang mau bertambang-tambang. Pasti punya dalilnya kan. Tapi ketika ada ormas keagamaan yang menolak, menolak lah. Menolak. Dia pasti punya argumentasi. Betul. Jadi sebetulnya pemerintah pun tidak usah mengiming-iming. Tidak usah mendekati organisasi-organisasi keagamaan yang menolak. Oh di dalam berita ini dikatakan memang ada sih ya. Usaha untuk mendekati KWI sama PGI ya. Mungkin yang lain kita. Yang mengatakan Menteri Investasi nih, Bahlil Hadalia. Dia mengakui Kementerian Investasi tengah mendekati KWI dan PGI. Kalau pendangan kita sih sebetulnya ini biasa aja. Nanti kita lihat. Masyarakat akan melihat ketika izin tambang ini dikelola oleh ormas keagamaan. Makin bagus atau makin jelek kan gitu kan. Tetapi mana tahu makin bagus. Nah itu yang benar kan gitu kan. Karena kan yang sudah menerima NU kan gitu kan. Dan Muhammadiyah. Kita akan lihat nanti ketika izin tambang itu dikelola oleh PBNU dan Muhammadiyah. Nanti masyarakat akan mengujinya. Wah ini memang benar nih. Memang ketika izin tambang itu dikelola oleh ormas keagamaan. Bagus. Nah oleh kaitan itu nanti kita minta. Izin tambang-inzin tambang yang lain. Contoh itu. PBNU sama Muhammadiyah. Mudah-mudahan tidak sebaliknya gitu kan. Itu kan doa kita gitu. Ya memang kita ya membuka pikiran ya Bang. Supaya kemudian melihat bagaimana konsesi tambang ini benar-benar dipakai dengan profesional juga. Ya artinya gini. Gak ada hal yang hebat atau heboh gak perlu. Ya kasih ujian tambang silahkan. Pastikan tetap menggunakan kaedah-kaedah yang ada kan. Betul. Kaedah bisnis juga. Kaedah bisnis. Kaedah bisnis aturan. Kan begitu. Jangan kemudian nanti karena ormas keagamaan ada treatment yang berbeda Bang. Ada beberapa orang mengkhawatirkan begitu. Oh karena ini organisasi yang sensitif. Nanti kalau misalnya ternyata dia tidak melaksanakan praktek tambang dengan benar. Misalnya ditegur. Atau bahkan ujung-ujungnya yang paling pahit dicabut. Nanti malah ormas keagamaannya akan marah. Begitu. Itu yang dikhawatirkan. Tidak hanya dicabut. Kalau melanggar aturan kena sanksi fidana pun bisa kan. Sama saja. Sama saja. Walaupun dia ormas keagamaan. Pokoknya enggak ada urusan. Melanggar aturan siapapun dia. Kan begitu kan. Tapi kita enggak usah curiga. Ketika ada ormas keagamaan yang menerima. Kita juga enggak perlu setuju atau tidak setuju. Kita lihat saja ya. Oh bisnis saja kok. Bisnis biasa. Kita jangan a priori. Tapi kita juga melihat nanti seperti apa. Mengerjakan usaha tambang ini. Kita ke berita selanjutnya. Pemirsa di halaman tiga. Di kolom politik dan hukum. Ini terkait dengan pansus haji. PBNU. Pengurus besar NU. Mesti hormati DPR. Saya sih percaya NU pasti menghormati DPR. Lalu maksud berita ini apa Bang Elman? Ya sebetulnya kan. Semuanya harus menghormati pansus ini. Pasti. Apakah PBNU, apakah yang lain, masyarakat. Kita hormati. Karena memang niat pansus ini kan bagus. Siapa yang disasar nanti kita lihat. Dan ini kan menyoroti kinerja kemenjadian agama kan. Penyelenggaran haji. Ya kan. Konon katanya soal apa. Yang dapat apa itu. Tambahan kuota 20 ribu ya. Ya udah. Nanti kita lihat. Ada yang salah gak ketika pembagian kuota ini. Kalau yang salah memang ya udah. Pas-pasnya ada sanksi. Jadi menurut pendangan kita. Jangan ada yang katakanlah menghalangi keberatan terhadap pansus haji. Apakah itu or-ormas yang apa. Tapi menurut saya si PBNU pastilah menghargai, menghormati. Ya kan. Karena kan pasti kepentingan NU juga adalah. Dan PBNU adalah kepentingan umatnya kan Bang. Pastilah. Dan ketika penyelenggaran haji bisa dibuat lebih bagus lagi. Itulah kepentingannya kan. Masa PBNU tidak mau penyelenggaran haji itu bagus. Masa PBNU tidak mau kuota itu sebanyak-banyaknya dinikmati oleh jamaah haji. Iya. Pasti PBNU juga mau ada transparansi kan Bang. Pasti dong. Pasti. Masa yang menikmatinya hanya jamaah yang berduit. Iya. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Kita tunggu berarti. Saya percaya betul. Kita percaya betul PBNU juga pasti akan menghormati DPR. Bagaimana jalannya Pansus Haji itu kita ikuti nanti sama-sama. Kita tinggalkan berita itu. Pemirsa dan Pangilman kita ke editorial pada pagi ini menyoroti tentang KPU. Jalan akhir tegakkan muruah KPU. Ini terkait dengan sudah terpilihnya secara definitif ya. Ketua KPU Muhammad Afifudin. Pertanyaannya Bang. Setiap kali ada yang baru, pejabat. Kita pasti berharap baik. Pasti kita percaya baik. Tapi tidak jarang ujungnya malah akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita bicara KPU kan ini menggantikan Hashim Ashari yang ternyata dibuktikan melakukan perbuatan asusila. Lalu bagaimana kita melihat seorang ketua KPU Muhammad Afifudin ini Bang Galman? Ya tapi soal pergantian kali ini, soal harapan terhadap ketua KPU yang baru ini beda dengan harapan-harapan terhadap yang lain gitu ya. Bagaimana itu Bang? Karena yang dia gantikan ini kan katakanlah ya melakukan tindakan asusila kan begitu kan. Betul. Dan itu, itulah keputusan diawan kehormatan penyelenggara pemilu kan. Jadi kalau kita mengutip hasil DKPP itu memang sangat buruk kan. Sangat ada penyimpangan. Iya. Penyimpangan perilaku kan. Iya. Maksudnya ya ketua KPU melakukan tindakan asusila kan. Siapa saja tidak boleh. Siapa saja tidak boleh. Apalagi ketua KPU. Nah ini yang harus dibuktikan oleh ketua KPU Afifudin. Dia harus buktikan ini. Dia harus buktikan bahwa ke depan tidak akan ada ketua KPU dan penyelenggara pemilu tersangkuk lagi. Tindakan asusila. Tindakan asusila. Kan kemarin itu kan kecuali hasil Mas Hari peringatan keras dan terakhir, anggota KPU yang lain juga kan peringatan keras. Iya. Jadi waktu itu Afifudin itu juga terkena. Terkena peringatan keras. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Jadi artinya ada cacatnya juga ini. Nah sekarang orang cacat ini diberi kepercayaan lagi. Memimpin lembaga KPU. Lembaga yang diharapkan masyarakat adalah lembaga yang profesional yang integritasnya tidak diregukan. Nah ini kita tidak menuntut dia seperti malaikat. Iya. Pasti tidak. Iya. Walaupun harapan kita kalau bisa seperti malaikat lah. Tapi tidak seperti itu tuntutan kita. Tepat yang diharapkan pertama sekali dia harus menguntikkan dia tidak akan melakukan tindakan asusila. Kedua, dia akan betul-betul menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul independen. Nah itu yang penting. Jangan bermain. Nah ini kan nanti pilkada ini kan. Kalau kemarin kan ada pimpinan parpol. Ketua KPU main mata dengan salah satu pimpinan parpol. Kita tidak tahu dengan pimpinan parpol yang lain. Tapi yang sudah dibuktikan oleh DKPP kan salah satu kan gitu. Kita tidak tahu pimpinan parpol yang lain. Sekarang ini kan pilkada ini. Berapa ratus kepala daerah kan gitu kan. Ini jangan main mata. Bang pertanyaannya bang yang berganti dari KPU yang baru ini kan hanya tidak adanya seorang Hasim Ashari. Yang lain-lainnya semuanya ada dan sama saja. Bagaimana kita bisa berharap ada sesuatu perubahan perilaku yang bertolak belakang dipimpin oleh seorang Muhammad Afifudin. Kita akan bahas itu bagaimana. Pemisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini selasa 30 Juli 2024. Jalan akhir tegakan murwah KPU. Jalan akhir tegakan murwah KPU. Setelah menjabat pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU sejak 4 Juli 2024, Muhammad Afifudin resmi menjadi Ketua KPU definitif periode 2022-2027 mulai kemarin. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada minggu 28 Juli siang. Dengan penunjukan Ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU. Sebab Ketua baru bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada Serentak 2024. Jejak hitam yang dibuat Ketua sebelumnya, Hashim Ashari, membuat KPU juga memiliki pekerjaan rumah soal pembuktian integritas dan profesionalitas. Di samping kasus Asusila yang akhirnya membuahkan pemencatan, Hashim juga sudah membuat kontroversi sejak awal menjabat. Ia menjadi potret pejabat yang merendahkan aturan etik karena terus melakukan pelanggaran meski diberi peringatan keras. Mulai dari kasus kedekatan dengan Ketua Umum Partai, pernyataan yang partisan sampai memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Sederet kasus ini menunjukkan betapa bahayanya jabatan Ketua KPU di tangan pejabat yang tidak menggenggam erat etika. Dosa yang dibuatnya berdampak dasyat pada demokrasi negeri ini sampai ke masa depan. Jika melihat lebih jauh ke belakang, Ketua KPU sebelum Hashim, Arief Budiman, juga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Arief terbukti melanggar etik karena mendampingi dan menemani Evanovida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Itu artinya sudah dua ketua KPU terakhir pupus jabatan dengan dipecat. Catatan kelam ini jelas tidak boleh lagi terulang untuk ketiga kalinya. Berdasarkan rekam jejaknya, Muhammad Afifudin semestinya sudah tidak asing dengan tuntutan integritas dan profesionalitas KPU. Bahkan, Afif sudah lebih dulu akrab dalam soal pengawasan penyelenggaraan pemilu karena sebelum bertugas di KPU, ia lebih dulu menjadi anggota badan pengawas pemilu atau Bawaslu. Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI. Dengan begitu, Afif semestinya bisa menjadi anggota yang mengembalikan marwah dan citra KPU. Sebaliknya pula, sungguh ironis jika ia sampai mengulang coreng ketua sebelumnya. Afif mesti memahami kalau sejarah kelam KPU tidak dapat diperbaiki, bahkan justru bertambah KPU benar-benar akan dicap sebagai pengkhianat rakyat. Pasalnya, ketika rakyat sudah bersusah payah berpartisipasi dalam demokrasi, KPU justru menjadi penalunya. Kualitas akhir penyelenggaraan pemilu menjadi amat mudah disangsikan ketika perilaku bobrok para pejabat penyelenggarannya terus terjadi. Untuk menepi semua kekhawatiran itu, tidak ada cara lain kecuali pembuktian kinerja sejak awal menjabat. Dalam soal ini, Afif memang memberikan sinyal cukup baik dengan langsung memberikan laporan proses penyusunan peraturan KPU atau PKPU terkait dengan logistik untuk Bilkada. Tidak hanya itu, Afif mengatakan KPU juga tengah melakukan penetapan susunan daftar pemilih sementara atau DPS di seluruh provinsi. Selanjutnya, KPU juga akan menetapkan PKPU terkait dengan kampanye para pasangan bakal calon kepala daerah. Sederet tugas lain KPU yang juga sedang berjalan adalah penyiapan PKPU terkait dengan dana kampanye, kampanye dan persiapan pendaftaran pencalonan yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi. KPU juga sudah menjalin konsolidasi dengan beberapa lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Betul bahwa pembuktian kinerja Afif masih amat panjang karena baru dimulai. Sebab itu pula tidak hanya Bawaslu, melainkan juga rakyat harus semakin kritis mengawal dan mengawasi sepak terjangka KPU. Tidak ada celah untuk keterlambatan, apalagi pelanggaran, sekecil apapun. Inilah kesempatan terakhir bagi Afif sebagai ketua untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki marwah di negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memisah untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sekarang kita akan bertanya dulu, Bang Elman saat ini kita sudah tersambung langsung dengan, lewat saluran telepon maksud saya, dengan Ketua KPU Republik Indonesia, Muhammad Afifudin. Pak Afif, selamat pagi. Pagi, Bang. Ya, Pak Afif, selamat ya. Sudah definitif menjadi Ketua KPU sampai 2027. Besar sekali harapan kami bahwa KPU akan bisa menyelenggarakan tugasnya tanpa ada drama lagi ya, Pak Afif. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan supaya kemudian sampai 2027 itu bisa Anda terus menjabat tanpa harus berhenti atau diberhentikan di tengah jalan, Pak Afif? Terima kasih, Mas. Sebenarnya, yang pertama tentu terima kasih atas doa dan apa ucapannya. Tentu sebagai Ketua KPU kami secara kolektif-kolektif harus menjalankan tugas terutama pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Salah satu hal yang paling penting tentu adalah pertama mengikuti seluruh aturan. Dan yang kedua, yang ini saya kira menjadi kontekstual sekarang adalah kami ingin melakukan mitigasi seluruh potensi persoalan non-elektoral seperti masalah-masalah etik yang mungkin muncul di tahapan Pilkada ini berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentu ini butuh dukungan banyak pihak, butuh support dan juga butuh kontrol dari semua pihak. Ya, saya ingat KPK itu Pak Afif Udin, Komisi Pemberantasan Korupsi, punya code of conduct yang ketat sekali ya. Bahwa ketika bertemu dengan para pihak, itu tidak pernah boleh sendirian. Dan itu kelihatannya bisa menyelamatkan. Kalau KPU, apakah akan ada code of conduct seperti itu Pak yang bisa memastikan tindakan-tindakan seluruh anggota KPU itu memang sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku? Atau memang tidak ada perilaku tambahan seperti itu, tapi semuanya tetap benar-benar diingatkan? Bagaimana Pak Afif? Sebenarnya Mas Daunar, kalau kita lihat sejarah atau catatan perjalanan penyelenggaraan pemilu atau komisionernya, ada jejak-jejak perkara atau kasus misalnya komisioner ketemu para pihak tertutup dan kemudian diketahui oleh orang lain, dilaporkan ke DKP, dianggap lantaran itu juga sudah ada presidennya. Jadi kalau mekanisme kontrol kita kan sebenarnya bahkan lebih ketat karena ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Para pihak komisioner ketemu pihak lain saja, tidak sengaja bisa juga dilaporkan karena dianggap misalnya sedang melakukan komunikasi berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi sebenarnya mekanisme kontrol itu ada. Pak Afif, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Kan kalau kita melihat susunan KPU, komisioner, yang sekarang Anda pimpin ini kan hanya berkurang sosok satu orang Hashim Asyari. Yang lain-lainnya semuanya sama. Bagaimana Anda bisa memastikan KPU benar-benar menjalankan tugasnya, yang tadi Bang Elman Saragi mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama memastikan tidak lagi melakukan tindakan asusila, lalu yang kedua menjaga independensi dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk pilkada nih yang paling dekat November. Apa yang akan Anda lakukan memastikan itu, Pak Afif? Ya, salah satu yang kita lakukan untuk menghadapi tahapan pilkada ini adalah memitikasi manajemen, atau kita memitikasi resiko tahapan di pilkada. Misalnya seluruh tahapan yang kita akan hadapi, itu kita petakan potensi-potensi persoalannya, dan misalnya di tahapan pencalonan, di tahapan kampanye, tahapan pengesuara, apa saja potensi persoalan elektoralnya, dan juga potensi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan etik. Misalnya dalam persoalan pencalonan ini, apa saja, akhirnya ini sedang kita break down, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang membuat aturan tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, itu juga sedang kita buat, dan juga pastinya kita melakukan hal-hal yang, katakanlah secara kolektif, sering saling update, saling kumpul, untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya terjadi, dan itu dianggap menyalai aturan. Baik, jadi Pak Afif bisa ya menjamin independensi, integritas KPU, baik pusat maupun daerah, untuk tidak main mata dengan kepentingan politik praktis dari partai politik, bisa ya Pak Afif ya? Insya Allah, insya Allah. Kalaupun kemudian persoalan muncul, kan mekanisme kontrolnya juga pasti lebih ketat sekarang. Kami meyakini, ya kami meyakini kita ini lebih disorot lagi, ya secara normal saja disorot apalagi dalam situasi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya mekanisme pengawasan internal, yang semuanya sekarang dalam situasi waspadaan untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik. Baik, kita harap Anda terus menjabat sebagai Ketua KPU sampai berakhir di 2027, tidak ada pemberhentian apapun di tengah jalan, dan bisa menjalankan tugas KPU dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ketua KPU Republik Indonesia, Muhammad Afifudin, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Afif. Itu menarik sekali, Pak Yaman, yang disampaikan Pak Afif bahwa mekanisme kontrol sebenarnya sudah ada. Tapi kan kalau melihat peristiwa yang kemarin, menimpa hasil masyari, berarti kan mekanisme kontrolnya tidak jalan. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah menjaga integritas, menjaga independensi, tidak terkooptasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik-politik praktis dari siapapun. Bagaimana, Pak? Kalau melihat pengalaman Pemilu 2024, Pilek dan Pilek Persi yang lalu, masyarakat Indonesia sekarang ini sedang bertanya-tanya, Apakah KPU sekarang masih bisa dipercaya enggak untuk bisa independen, untuk bisa netral, untuk bisa memandang seluruh peserta pilkada, ya untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, dan wakil bupati, wali kota itu secara betul-betul ya secara netral gitu ya. Itu yang sekarang sedang rakyat tunggu. Tanda tanya besar. Tanda tanya besar, bisa enggak dipercaya. Karena kalau melihat persoalan polemik yang terjadi pada pilk-pilk persi kemarin, orang ragu loh. Orang betul-betul sangat skeptis, enggak yakin gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan tadi itu. Itu. Jadi, polemik itu kan sebetulnya bukan karena memang ada human error atau apa, tapi memang polemik itu di tengah rai kan ada sesuatu kan gitu kan. Tidak independen. Tidak independen gitu kan. Jadi, kalau ketika terjadi itu apa itu, tindakan yang asusila itu, itu kan hal lain kan. Betul. Tetapi sebetulnya yang sedang dipertanggungkan adalah independensi penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pilkada nanti. Bisa dipercaya enggak ini? Karena kalau kita lihat kemarin kan, belum apa-apa, si rekap. Tiba-tiba berpolemik kan gitu kan. Bermasalah. Bermasalah. Jadi, salah hitung. Nah, oleh karena itu memang berilah keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan, pilkada 2024 nanti, nanti-nanti, betul-betul independen, tidak memandang siapapun. Apakah itu anaknya Pak Leo, atau anaknya Elman, atau nanti-nanti, sama. Perlakuan yang sama. Jangan gara-gara anaknya Pak Leo, anak saya, lalu ini pura-pura tutup mata. Ada pelanggaran. Ada pelanggaran, aduh, udah. Tidak terlihat sambil menoleh begitu ya. Di sinilah pentingnya netralitas penyelenggaraan pemilu, dan ini nanti akan berepek kepada netralitas pada ISN. Iya. Kenetralan daripada, katakanlah, penyelenggaraan negara. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri-menteri gitu. Jadi, mulailah dulu dari KPU ini. Kalau mereka betul-betul independen, netral, mau menciptakan penyelenggaraan pemilu yang betul-betul adil, jujur, dan memberikan keleluasan kepada rakyat untuk memilih siapa kepala daerahnya. Itu penting. Tadi, Bang Yaman, dari penjelasan Pak Hafifudin mengatakan, kalau soal kontrol, baik untuk perilaku moral maupun kinerja, sebenarnya sudah ada semua. Dan katanya KPU hanya akan memitigasi tahapan-tahapan terkait pilkada yang rawan atau semacam itu. Pertanyaan saya begini, Bang. Kalau sesuatu yang luar biasa, didekati dengan biasa-biasa saja, apakah kita bisa berharap nanti hasilnya pilkada yang terdekat akan jadi luar biasa? Karena kan kondisi KPU sekarang ini kan sebenarnya tidak biasa, Bang. Sangat luar biasa. Seorang ketuanya diberhentikan karena pelanggaran kesusilaan itu harusnya tidak pernah terjadi di Republik ini, tapi terjadi juga. Nah, di kondisi yang seperti sekarang, terkait juga dengan independensi yang banyak rakyat pertanyakan, bagaimana kita bisa yakin bahwa KPU di bawah seorang Muhammad Hafifudin bisa berbeda dengan KPU yang lalu, Bang? Jadi persoalan yakin, tidak yakin, pertanyaannya itu masyarakat tidak mau jawab dulu. Masyarakat tidak mau menitakan yakin. Tunggu dulu? Tunggu dulu. Masyarakat juga tidak mau, tidak yakin. Tunggu dulu, gitu kan. Karena memang ini kan KPU yang tersisa ini kan juga KPU yang kemarin juga ikut kena sanksikan. Masih ada catatan keringatan. Dan mereka ini juga dianggap ikut melakukan pembiaran. Masa mereka tidak tahu? Kok sampai misalnya DKPB memberikan peringatan terakhir dan peringatan yang keras lebih dari satu kali? Betul. Kan begitu kan? Masa mereka tidak tahu? Sehingga memang ada juga cepat dulu-dulu para tokoh, tokoh nasional mengatakan memang mereka ini tidak layak lagi. Sebetulnya bisa dipercaya. Semua. Semuanya gitu kan. Karena mereka cacat sebetulnya kan. Tetapi sudah lah. Keputusannya mereka dipercaya. Keputusannya juga sudah ada ketua KPU yang baru. Ya kita percaya dulu. Berikan kesempatan kepada KPU yang sekarang ini. Membuktikan bahwa mereka akan menjadi penyelenggara, pemilu yang betul-betul independen. Tidak memandang ada anak mas, anak tiri. Semua harus dipandang anak mas. Jangan, tadi saya katakan, yang paling kita ingatkan masyarakat sekarang adalah, Jangan sampai KPU ini memandang, itu anaknya Leo, itu anaknya saya. Jangan. Jangan ada keistimewaan. Jangan ada keistimewaan. Kalau salah, tindak. Kalau salah, diskualifikasi. Dan ini yang akan menjadi cerminan daripada masyarakat. Cerminan daripada SN. Kalau penyelenggara pemilunya begitu, ya kita juga boleh dong. Nah ini ujian. Jadi integritas daripada KPU ini akan dipertaruhkan untuk Pilkada November yang akan datang. Hati-hati loh. Ini kita mau memilih kepala daerah. Memilih gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil kota. Hati-hati. Ini pemimpin kita ke depan. Kalau salah, kita memilih, negara ini akan berantakan. Kembali lagi bang ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan bang. Orang-orangnya masih sama. Ini kan KPU yang sampai 2027 hanya minus Hasim Asyari. Tapi orang-orang yang lainnya masih sama. Orang-orang yang Bang Elman ingatkan lagi, punya catatan, masih punya rapor di masa lalu, peringatan keras. Lalu, apakah kita bisa benar-benar yakin orang-orang yang sama ini akan berbalik badan bang? Yang diduga waktu tempoh hari itu ada juga keengganan, ada juga mungkin takut kepada pengaruh-pengaruh kekuatan politik tertentu. Lalu sekarang kita yakin mereka akan jadi gagah berani bang. Bagaimana bang? Jadi faktanya kan mereka dipercaya. Faktanya mereka akan menyelenggarakan pilkada kan gitu kan. Itu fakta loh. Tetapi masyarakat di sisi lain, saya katakan tadi, masyarakat sampai hari ini tidak mau menyatakan yakin betul. Tapi juga masyarakat juga tidak mau memponis, tidak yakin gitu kan. Jadi waktu yang akan membuktikan ini. Sehingga Pak Muhammad Afifuddin beserta kawan-kawan buktikanlah bahwa Anda adalah penyelenggara pemilu yang benar-benar independen. Penyelenggara pemilu-milu yang memang akan menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan bermartabat. Apa iya atau tidak kita akan lihat dan kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemerintah tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Elman. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana, Pak? Kita melihat KPU bisa... Pak Ondo yakin tidak bahwa seorang Muhammad Afifudin akan selesai sampai 2027? Tidak dihentikan di tengah jalan ini drama-dramanya. Bagaimana, Pak Ondo? Ya, mohon maaf. Saya kurang yakin ya terhadap Ketua Definitif yang baru diangkat ini. Tapi ya sudah dipilih. Ya, coba saja. Semua anggota KPU yang ada itu pernah kena sanksi etik ya. Sekarang telah dipilih Ketua Muhammad Afifudin yang milih orang yang kena sanksi etik, yang dipilih orang yang kena sanksi etik. Lantas kita mau bagaimana kalau sudah begini situasinya? Jadi, beliau itu mantan bawah seluruh. Mantan di KPP, tapi kena etik juga. Berarti etiknya sudah tidak benar ini orang gitu loh. Tapi mau diapain. Dipilih secara paripurna, tapi yang milih yang melanggar etik, yang dipilih yang melanggar etik. Kita lihat saja, masih pilih-pilih nggak beliau? Miring-miring ke oligarki-oligarki yang rakus jabatan nggak? Ya, tapi kalau kita lihat kita yang rugi juga di pilkada nanti ini kalau dia masih bermain-main. Soal dia nanti nyampe 2027, mungkin nyampe ya. Cuman ya, kita lihat aja deh, saya kurang yakin. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh Indonesia, warga publik Indonesia. Ya, Pak Yunus bagaimana Pak? Kepada KPU ini kita lihat seperti apa? Langsung ke jawaban atau pendapat Anda, Pak. Silakan. Baik, semoga PLT Ketua KPU Republik Indonesia yang sudah ditetapkan 4 Juli 2024, Bapak Muhammad Afi Kudin, betul-betul nanti akan melaksanakan kewanangan KPU RI. Supaya dari pekerjaan kinerja mereka, kami berharap jangan lagi ada kerusukan. Mari terhadapkan kesentuan-kesentuan yang berlaku terkait dengan pemilihan kepala daerah. Supaya kepala daerah yang terpilih, betul memang karena hak dari masyarakat bukan ada dimainkan oleh oknum-oknum yang mau menang dengan cara-cara tidak terhormat. Kami harap KPU tidak boleh terafiliasi dan terindikasi untuk ikut-ikut merusak hak-hak masyarakat kita. Jangan tidak netral begitu ya, maksud Pak Yunus ya. Jangan tidak netral ya maksudnya ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik percaya kepada KPU ini supaya bisa menyelenggarakan tugasnya yang terdekat pilkada atau seperti apa pendapat Anda? Silahkan Pak. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada Muhammad Afifudin menjadi Ketua KPU Definitif. Walaupun saya juga sekaligus mempertanyakan dan mengingatkan kepada Ketua Definitif ini apakah masih mampu membawa kepercayaan masyarakat lewat lembaga ini ke arah yang lebih baik. Karena kita tahu Bang Irman, KPU itu adalah komisioner itu lima itu kolektif kolegial. Nah Afifudin termasuk salah satu di antara KPU yang kemarin itu yang diberikan sanksi etik oleh DKPP. Nah sekarang termasuk yang ikut pengadakan pembiaran terhadap keputusan MK90. Nah sekarang saya berharap bahwa KPU yang sekarang dipimpin oleh Afifudin ini benar-benar melaksanakan sisa masa tugas ini dengan independen, jujur, dan adil. Saya sependapat dengan Bang Irman, jangan mau lagi diintervensi atau di cawe-cawe penguasa. Nah saya mengingatkan, sebentar lagi pilkada, sebentar lagi ada anak presiden, sebentar lagi ada pantu presiden sebagai peserta. Jangan takut, takut sama alat, takut sama aturan gitu loh. Ini kan masa jawatan presiden juga tinggal 8 minggu, kenapa pada takut semua itu loh? Itu yang saya bingung. Jadi laksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan keadilan dan kejujuran. Supaya masyarakat itu akan membela KPU. Orang juga akan membela KPU kalau di jalan yang benar. Terima kasih Bang Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Tasirik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Jangan takut sama anak Bang Ilman, kata Pak Tasirik tadi ya. Kalaupun ada anak Bang Ilman yang ikut, ya jangan takut ya. Laksanakan saja sesuai dengan aturan. Bagaimana Pak Ilman? Yang diingatkan oleh Pak Tasirik tadi kan, jangan takut walaupun itu anak Presiden kan gitu kan. Oh bukan anak Bang Ilman. Bukan anak saya. Dan menurut saya itu normatif sebetulnya ini kan. Dan harus diingatkan. Jadi kalau kita simpulkan dari tiga penelepon ini, mereka ragu sebetulnya kan. Tidak yakin. Tetapi kan kepercayaan sudah diberikan kepada Pak Afifudin dan kawan-kawan kan. Untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan. Sekarang buktikan kan gitu kan. Nah disinilah sebetulnya pentingnya peran Bawaslu. Peran DKPP. Jadi ini kan tentunya kan tidak boleh, tidak adil juga. Kalau semuanya kita timpakan kepada KPU. Disini peran daripada Bawaslu ini. Sama DKPP. Jadi Bawaslu juga ketika melihat ada yang tidak benar. Pelanggaran. Ada pelanggaran. Tindak. Tindak gitu kan. Meskipun anaknya Bang Elman. Meskipun anak siapapun. Tindak. Nah sekarang jadi tidak adil juga kalau semua ini dilimpahkan, dibebankan kepada KPU. Peran Bawaslu, peran DKPP juga begitu. DKPP juga begitu. Jangan sampai misalnya terulang lagi memberi kesanksi peringatan keras yang terakhir. Kok terakhir kok berulang kali gitu ya. Ini juga catatan kita kepada DKPP. Jadi catatan penting kepada DKPP sama Bawaslu adalah mereka harus jangan lagi mengulangi hal yang lalu. Jadi kalau ada kekeliruan, tindak kan tidak yakin kita kalau Bawaslu tidak mendengar, tidak tahu. Ini kan tidak ujuk-ujuk kan. Maksudnya sih tidak tersiar, tidak terendus. Tapi kok dibiarkan gitu kan. Sama mulai dari katakanlah kekeliruan KPU ketika hasil SK90 dari MK itu kan. KPU belum berkonsultasi dengan DPR, mereka sudah menerima pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Bahkan belum mengubah peraturan KPU-nya. Itu kan pentingnya berkonsultasi dengan DPR-kan adalah dalam rangka PKPU-nya. Betul, betul. Tapi ini kan dibiarkan gitu kan. Bang pertanyaan besarnya begini. Orangnya sama, catatannya masih ada. Apa yang membuat kita bisa yakin bahwa dia akan berubah di periode berikut? Kita harus sudah dahulu dan mau bisa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong seorang Muhammad Afifudin dan kawan-kawan untuk berubah Bang? Kalau memang yang dilalu itu diakui ada ketidakberanian mungkin, ada keterlambatan, ada ketidaknetralan. Lalu perilaku tadi asusila itu. Bagaimana kita mendorong mereka supaya berubah? Yang paling pertama sebetulnya dan paling utama, semua pihak ya. Terutama ya Presiden, penyelenggara negara secara keseluruhan harus ikut membantu terciptanya pilkada yang netral. Jadi jangan sampai ada yang memang ingin cawe-cawe lagi di dalam pilkada ini. Jangan ada usaha mempengaruhi. Jadi Presiden terutama harus mengingatkan, mengawal. Karena ini kan gawainnya negara kan. Jadi Presiden juga ikut bertanggung jawab. Jadi Presiden paling pertama harus ikut. Mendorong. Mengingatkan. Supaya KPU netral. Netral, netral, netral. Dan independen. Supaya penyelenggara itu jujur, adil, dan bermartabat. Dipercaya gitu kan. Lalu Presiden juga harus mengajak kepolisian negara. Semua ASN, ya semua menteri, semua gubernur, pejabat tentunya kan. Gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Ikut. Netral. Netral, mendukung. Jadi biarkanlah pilkada itu berlangsung sesuai dengan kehendak rakyat. Siapa yang akan dipilih rakyat, serahkan sepuluhnya. Jangan ada pengaruh mempengaruhi. Dan terutama nanti Bansos, ya. Harus juga kita ingatkan, jangan ada lagi Bansos. Apapun alasannya. Bansos bermuatan politik. Bansos bermuatan politik. Jangan ada lagi. Jadi betul-betul clear. Jadi sejak misalnya katakanlah ditetapkan calon, sejak itulah Bansos dihentikan sampai 27 November. Nah itu baru fair. Jangan nanti ada daerah-daerah tertentu, provinsi tertentu, kompeten tertentu, waduh dijejali. Jangan. Kan itu sudah pernah dilakukan sebetulnya. Ketika sepeda itu berhenti kan itu sudah dilakukan Presiden. Makanya itu kan, kalau kita mau, jadi oleh karena itu saya ulangi lagi, gak adil rasanya kalau semuanya itu kita berbankan kepada KPU. KPU itu kan kasihan juga. Sudahlah. Yang tindakan asusila kemarin, kita maafkan. Itu terakhir kali ya? Terakhirlah. Jadi semua itu terakhir-terakhir, udah kita maafkan. Tapi beri mereka membuktikan. Nah ini pentingnya peran Presiden, peran Kapolri, peran Gubernur, peran Bupati, Wali Kota, peran para Menteri, dan peran untuk menahan diri tidak berbansos-bansosan. Oke. Kita harapkan itu yang terjadi dan kita benar-benar bisa melihat KPU menyelenggarakan tugasnya dengan baik. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemisah tidak ada celah lagi untuk keterlambatan, apalagi pelanggaran sekecil apapun bagi KPU. Inilah kesempatan terakhir bagi Afifudin sebagai Ketua KPU untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki murwah di negeri ini. Saya Luna Samasir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.